Kapal Roro Bengkalis KMP Lestari 1 yang parkir di pelabuhan BUMD Jalan Syah Bandar, Desa Air Putih, hangus terbakar. Kebakaran ini terjadi pada Kamis pukul 11 waktu Indonesia Barat dan berhasil dipadamkan usai tip pemadam kebakaran, Bengkalis berjibaku menjinakkan si api selama satu jam. Satu unit kapal Roro Bengkalis KMP Lestari 1 hangus terbakar. Kapal yang parkir di pelabuhan BUMD Jalan Syah Bandar Bengkalis ini terbakar Kamis siang pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Api baru bisa dipadamkan setelah satu jam oleh petugas gabungan Damkar serta TNI dan Polri. Diketahui kapal KMP Lestari 1 ini sedang dalam masa perbaikan selama satu bulan terakhir. Pukul yang turun hari ini ada dua regu, regu empat, bangku sama regu sang lagu. Pukul yang mobil di tengkar hari ini ada dua aluminium mobil dari Damkar. Nah, peninginan nampaknya ini sudah selesai ya, pada kali peninginan. Bisa sedikit lagi lah, kita menunjukkan barang-barangnya di bawah kapal yang dalam bidar lagi. Pukul proses semadaman satu jam? Semadaman sekitar satu jam. Seperti jam, Pak. Kalau dunia itu di depan kita itu bisa melihat sama-sama lah kan. Kondisi sekarang ini nampaknya habisnya di atas. Di atas, di atas. Tapi tak tahu nanti di kendian ada posjek kembali kan. Kapolsek Bengkalis AKP Faisal mengatakan pihaknya belum mengetahui penyebab kebakaran. Namun demikian pihaknya sudah mengamankan kru kapal untuk dimintai keterangan. Sudah mengira teranggung kita semua. Dapat kami sampaikan, siang dikurang jam 11 di Kekanawim, sudah terjadi satu kebakaran, satu unit kapal ya, kapal lorok, kapal angkut. Pelabuhan BLJ, dalam hal ini untuk tindak lanjutnya kami telah berkongsi dengan dantar untuk memadamkan api dan Alhamdulillah api sudah berhasil kami padamkan. Untuk pelaksanannya kami dari polsek dan polres dan puair khususnya telah mengamankan di wilayah lokasi kebakaran dan juga terkait dengan penyebab api terjadi kebakaran akan kami lakukan lidik lebih lanjut untuk menjadi penyebab api. Terkait ABK, ya memang pada saat penyebab kebakaran ada beberapa orang ABK dan kapal juga berada di kapal lagi sedang perbaikan. Jadi untuk lebih jelas dan lengkapnya tentu kami akan melakukan penyelidikan dan juga pemeriksaan lebih lanjut terhadap ABK dan seluruh saksi-saksi yang ada di BKP. Nanti apa hasilnya nanti bisa kami sampaikan setelah melakukan penyebab. Dalam peristiwa kebakaran kapal KMP Lestari 1 tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bengkalis, Dede Moko, Defra Srianda, Ceria TV melaporkan.